Yos, inilah DB Info Turnamen of power sudah diumumkan ke seluruh dewa yang terdiri dari Kaiyosin, Hakaisin, dan Angels Tapi masalahnya Vister Zeno yang tidak begitu memiliki mortal ceria tidak tahu dengan apa yang disebutkan sebagai turnamen Kalau begitu Papa Dai harus mengusahakan sesuatu yang lain Sambil di belakangnya ada monyet yang jadi gantungan monyet Zeno Desinkan berpikir dengan serius, kalau begitu izinkanlah kami melakukan pertandingan eksibisi yang cepat dulu bagaimana Dia ngomong ke pembaca loh, mantep Tiga bocil yang mendengarnya pun semua pada setuju dan sangat senang sekali Enggak pake lama, arena muncul dalam sekejap Semua perwakilan dari alam semesta tempat duduk mereka langsung terbagi-bagi Termasuk dengan Goku, dia pun dikembalikan ke tempat seharusnya dia berasal Ini adalah kesempatan bagi Beerus untuk marah dan maki-maki si monyet ortal bajigur Apa yang dilakukan oleh Zeno dan Daishinkan ini benar-benar berada di definisi secepat mungkin loh Sebagai penguasa, mereka sama sekali tidak mengenal ada kata menunggu dalam waktu yang lebih lama Mana ini adalah penguasa alam semesta lagi Jadi level urgensinya juga tentu harus lebih tinggi Kemudian itu Goku yang telah dikembalikan lagi Yakin, sekarang Beerus lebih dari ingin untuk membejek-bejeknya Mau dibuat kayak ayam geprek atau tempe orak-arik guys Tapi tentu saja hanya bisa sebatas memarahi dulu aja Karena momen eksibisi ini juga gak kalah penting dan mendebarkan Perhatian untuk my dear god of destruction Mohon segera memasuki arena Nah, yang disuruh ternyata bukan mortal Untuk para Hakai Sin, kalian yang akan jadi bintang Menuju puncak ke milau cahayalah pokoknya Universe 10, Kusu, Angel, Room C, God of Destruction, Gowasu, Kake, Supreme Kai Mereka semua kaget, lebih kaget lagi daripada dengar soal ulah Zamasu Jika ingin mempersembahkan suguhan pertarungan terbaik kepada Zeno Tentu saja gladiator yang ditampilkan harus mereka-mereka yang berpengalaman Dari awal ini aja udah menjadi beda banget dengan Universe Survival Saga versi anime teman-teman Bukan mortal seperti trio The Dangerous Serigala-serigala pesuruh Lord Yamcha yang dipanggil untuk mencontohkan turnamen Meskipun tetap ada Goku dan Shito Pojarwo Itu rombongan Dewa Penghancurlah yang disuruh turun ke dalam arena Universe 1 dengan perkembangan yang paling oke Awamu, Malaikat, Aiwen, Dewa Penghancur, Anato, Kaioshin Tertegun mendengar keputusan Papa Dai Sidra juga berkeringat dingin soal ini Champa ikutan panik, dia itu sudah berabad-abad tidak melakukan training Ya ngemil mulu, latihan gak pernah Zeno bersabda cepetan Nah, semua Hakaisin auto panik Chapter yang ke-28 ini merupakan sebuah karya ultimate yang akhirnya kita bisa mengetahui Bagaimanakah perbandingan kekuatan diantara para God of Destruction Apakah Aiwen dari Universe 1 yang terbaik itu memang memiliki kemampuan yang terbaik juga daripada yang lain? Apakah Champa yang memang gak suka latihan fix akan menjadi Hakaisin yang paling lemah? Lalu penasaran ultimate-nya adalah sejauh apa kekuatan mereka-mereka ini jika berhadapan dengan kucing ungu favorit kita, Beerus Turun ke arena guys, ui mantep re Ini rombongan entitas yang paling dreadful loh kalau harus disaksikan oleh Mortal Multiverse Kuitela nanya dulu kira-kira apa peraturan di dalam pertarungan ini Papa Dai bilang berhubung Zeno sama berencana ingin istirahat sebentar setelah menyaksikan duel kalian Dia juga akan memberikan hadiah kepada alam semesta yang mampu bertahan sampai akhir Tapi agar semua dari kalian melakukan upaya yang paling maksimal, yang kalah akan dihapuskan Kaget kan semuanya aturan yang bakal dah lah Kan, kan udah bakal kejadian kayak begini nih, Beerus ngedumel Mau, apapun hadiahnya sebenarnya yang terbaik adalah eksistensi lah Itu tuh udah merupakan kedu terhebat bagi semua makhluk yang ada di masing-masing universe Kesempatan untuk hidup melanjutkan hari-hari lagi seperti biasa Jadi, apapun hadiah yang lainnya gak akan menang Kita kan harus hidup dulu sebelum menikmati apa saja yang ditawarkannya toh Gila, ini Zeno heboh bener ya bikin peraturan Wait, tapi kejadian ini berlangsung sangat cepat loh Kalau itu dua bocil kematian gak bisa telepati Kapan dia menyampaikan peraturannya sama Dai Sinkan? Ayo, kapan? Dari tadi aja sebelum duduk, Zeno hanya bermain-main dengan Goku Ini papa Dai mencurigakan emang, liat aja tampangnya Bilang soal penghapusan aja sambil ceria-ceria kayak gitu Sin yang bijak merasa peraturan ini tuh gimana ya? Bertarung habis itu OMG, ini kegilaan Monyet hortel sih sudah lah, gak akan nge G.O.D. Universe 12 juga gak sudi untuk lenyap di tempat ini Tapi, Kuitela akhirnya punya ide Dia bilang ke Birus ini adalah kesempatan yang baik Untuk menentukan siapa Hakaisin terkuat di antara semuanya Begitu kan, Birus? Lu selalu ngajak gua berantem, Kuitela Ya dong, kucing sama tikus Lu pernah kalah sama gua sekali Jadi kenapa gak terima kalau emang si tikus Hakai ini lebih kuat? Bah, cuma kalah dalam soal adu panco Birus yakin kalau di pertempuran dia yang menang Si idiot semangatin dari belakang Good luck, Birus! Ngamuk lagi kucingnya guys, soalnya masih aja itu Monyet hortel gak bisa peka dengan situasi yang udah parah kayak gini Berhenti jadi seorang idiot Dan ini pun akhirnya jadi pembuktian Kalau Universe 7 memang bersalah Tidak diragukan, alam semesta ketujuh memang layak jadi alam semesta terbaik Untuk jadi sumber problem Tanpa harus berisi atau mengundang vilain sekalipun Mortal yang ada di situ udah lebih ngeselin bagi para dewa manapun Topo juga masih mortal, tapi dia bertindak dengan sangat sopan Apalagi dia juga punya alasan Yaitu muncul sebagai seorang kandidat Hakaisin menggantikan Belmod Sedang yang namanya monyet mortal ini memang udah kayak kerasakti beneran Tidak tertip disana-sini bahkan masih bisa ceria di saat para dewa lain panik Nah, memang gak akan ada yang nanti bisa percaya Kalau kedatangan awal dari Goku itu udah menyelamatkan nasib dari 8 Universe yang lain Sementara sih Lihat aja yang lain tuh udah pada bergosip Itu kan mortal dari alam semesta ketujuh Apa dia yang menjadi penyebab semua ini gawat? Ya ampun, jadi ini gara-gara Universe 7 lagi Universe-nya si Birus itu ya kue tela langsung seneng Lu udah gali kuburan lu sendiri Sekarang kami semua sudah tau siapa yang udah bikin ulah kayak gini Well, apalagi kami juga memang gak suka dan nyimpen kesal sama lu sih emang Nama Birus ternyata paling buruk di skala dewa multiverse guys Jangan lupakan hal yang penting lagi temanku Belmod mengingatkan Dalam pertemuan darurat terakhir yang diadakan Setiap alam semesta nyaris saja dihapuskan itu semua gara-gara lu Jadi begitu ya ternyata telah sejak lama Alam semesta ketujuh menjadi universe yang paling dibenci sama dewa lain Awalnya melihat pertikaian antara Birus dan Champa dikira itu wajarlah Ibarat saudara kembar yang sejak dari Orok mungkin udah gak akur Tapi ternyata selain Champa Para dewa penghancur lain pun gak suka juga OMG Bukan hanya Goku yang menjadi sumber masalah disini Birus yang punya kepribadian eksentrik itu ternyata Udah memperburuk nama universe 7 sejak dulu entah berapa lama ya Nice FIFA universe 7 Karena belum jadi Supreme Kai si nanya apa sih yang terjadi? Di waktu dulu dulu sekali Semua alam semesta memang menghadiri undangan untuk turnamen petak umpet Itu turnamen dari idenya Zenosama Turnamen petak umpet ya Anjay Nah di dalam turnamen itu Hakai Shin dari alam semesta kita ngumpet Cuma dia malah tertidur hingga sampai 50 tahun Jadi turnamen yang diadakan pun batal Karena salah satu peserta yang gak ketemu-ketemu Zenosama yang awalnya menikmati acaranya jadi bener-bener marah Maka agar Sang Baginda tenang lagi Seluruh Hakai Shin berupaya sangat keras menyenangkannya Itulah kenapa Mereka jadi bener-bener bete kalau lihat Birus Shin gagal paham Itu udah di luar logika sih Goku bilang Birus biang masalah Apa Goku? Birus biang masalah Bener-bener gak tau diri Jangan lupa support, follow, like Dan adu aja loncengnya Universe 7 Gudangnya Troublemaker See ya